Dumpel ini sering dianggap sebagai penguasa jalanan atau bang jagonya jalanan Ya apalagi kalau bukan mobil Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner Nah tapi kira-kira gimana sih sejarah dua mobil rival ini di Indonesia? Langsung aja kita simak selengkapnya hanya di POTO Ngobrol seputar otomotif Mitsubishi Pajero Sport hadir di Indonesia pada tahun 2009 Nah yang masuk ke Indonesia ini adalah generasi keduanya nih sahabat otom Mobil ini hadir dalam tiga varian Exit 4x2, Exit 4x4, dan GLX 4x4 Mesin diesel 2,5 liter menjadi sumber tenaga utama Memberikan performa tangguh dan handal di segala medan Pada 2011 Pajero Sport mendapat teknologi VGT Meningkatkan performa dan efisiensi bahan bakar Penyegaran eksterior dan interior varian GLS digantikan dakar Dengan fitur lebih lengkap pada tahun 2013 Varian baru Pajero Sport V6 diluncurkan tahun 2014 Menawarkan kepada publik performa lebih dan kemauan ekstra Selanjutnya, Mitsubishi membawa perubahan besar Dengan meluncurkan generasi ketiga Pajero Sport pada tahun 2016 Dengan mesin yang baru dan transmisi 8 percepatan dan fitur canggih Makin besarnya nama Pajero Sport dan antusiasme masyarakat juga semakin tinggi Maka Mitsubishi melakukan produksi lokal Pajero Sport dimulai di Cikarang Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar Terkini di tahun 2021, facelift Pajero Sport diluncurkan dengan tampilan baru Fitur canggih seperti sunroof, Mitsubishi remote control, dan sistem keselamatan aktif Membuat mobil ini semakin lengkap Sekarang kita lanjut membahas rival terkuatnya Yakni Toyota Fortuner Toyota Fortuner generasi pertama diluncurkan pada tahun 2005 Dan masuk ke Indonesia pada tahun yang sama Mobil ini menarik perhatian dengan desainnya yang gagah Dan juga performanya yang tangguh Fortuner generasi pertama menggunakan performa EMV Yang merupakan gabungan dari DNA Hilux dan Kijang Innova Tahun 2007, Fortuner mulai dirakit di Indonesia Menunjukkan komitmen Toyota terhadap pasar tanah air Tahun 2009, pilihan transmisi otomatis untuk mesin diesel hadir Menambah daya tarik Fortuner tentunya Lima tahun selanjutnya, Fortuner VNT diluncurkan Toyota Astra Motor membawa mesin diesel variable nozzle turbo Yang lebih bertenaga dan efisien Menjadikannya salah satu SUV paling diminati di Indonesia Setahun kemudian, pada tahun 2021 Varian GR Sport diluncurkan Menawarkan fitur new adaptable auto AC with dual zone Untuk pengalaman berkendara yang lebih sporty 2022, Toyota membuat geberakan dengan menghadirkan Fortuner 2800cc SUV dengan mesin diesel terbesar di kelasnya Dan mari kita bahas perbandingan untuk kaum mendang-mending Dari desainnya, Fortuner tampil gagah dengan desain sporty dan modern Grill besar dan lampu LED tajam menegaskan karakternya yang berani Pajero Sport tak kalah menawan dengan desain dynamic shield khas Mitsubishi Dimensi Pajero Sport sedikit lebih besar Menawarkan ruang kambing yang lebih lega Performa mesinnya, Fortuner menawarkan dua pilihan mesin diesel 2,4 liter menghasilkan tenaga 149,6 PS Dan 2,8 liter menghasilkan tenaga 203 PS Dengan tenaga dan torsi yang mumpuni Pajero Sport menghadirkan mesin 2,4 liter menghasilkan tenaga 181 PS Yang bertenaga dan responsif Fitur keselamatannya Fortuner belum dilengkapi Toyota Safety Sense atau TSS Pajero Sport memiliki fitur keselamatan adas Dan sistem hiburan smartphone link display audio Dari segi harganya, Fortuner dan Pajero Sport bersaing ketat Dengan Fortuner varian tertinggi saat ini 4x4 2,8 GR Sport Auto Transmission Diesel Dibanderol dengan harga 726 jutaan OTR Jakarta Sedangkan, Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate Auto Transmission 4x4 Dibanderol dengan harga 740 jutaan OTR Jakarta Nah, menurut kalian lebih bang jago yang mana nih Sahabat otomisubishi Pajero Sport atau Toyota Fortuner Kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman-teman kalian Subscribe channel Youtube AutoProject Dan nyalakan tombol notifikasinya Untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya Dari AutoProject AutoProject bikin mobil auto korek Bye bye